Intro Menurut situs web Minghui, ada seorang pria berusia 71 tahun, Gowenzi. Ia tinggal di pinggiran kota provinsi Liaoning, kota Hulutau. Ada sebuah desa dengan 30 keluarga, kondisi jalan sangat buruk setelah bertahun-tahun tanpa pemeliharaan. Setiap kali hujan atau salju turun, jalan itu hampir tidak bisa dilewati. Gowenzi memutuskan untuk memperbaiki jalan sendiri, dia membuat aspal, abu, dan persediaan lainnya dengan uangnya sendiri. Ia membawa semua bahan yang diperlukan dengan kereta roda tiga yang didorongnya, dan memperbaiki jalan sendirian. Dimanapun ia menemukan jalan yang perlu diperbaiki, ia akan datang dan memperbaikinya. Dia juga meletakkan nomor teleponnya di kereta roda tiganya, untuk memberitahu orang lain untuk menelepon kapanpun mereka membutuhkannya. Di sisi lain, dari kereta roda tiga, ia menulis Valuntava menyelamatkan saya dari penyakit kronis. Saya akan mematuhi prinsip-prinsip sejati baik sabar. Saya akan melakukan belas kasih saya dengan tindakan dan memperbaiki jalan untuk keselamatan orang lain. Banyak penduduk desa melihatnya bekerja selama musim panas, bekerja keras memperbaiki jalan. Kemejanya basah oleh keringat. Untuk menghindari lalu lintas yang sibuk, ia sering harus bekerja di malam hari. Direktur Biro Lalu Lintas mengetahui tentang Kau Wun Tzu. Ia ingin stasiun televisi lokal, mewawancarainya dan menyiarkan kisahnya. Ia mengatakan kepada Direktur, Saya berusia 70-an. Saya didiagnosis dengan dua kanker kronis dan difonis satu tahun bertahan hidup. Saya berlatih Falun Gong selama dua minggu. Semua penyakit saya hilang. Sekarang saya lebih sehat daripada ketika saya masih muda. Prinsip-prinsip Falun Gong mengajari saya untuk memperhatikan orang lain terlebih dahulu. Jalan menjadi tidak aman setelah bertahun-tahun digunakan. Jadi saya memperbaikinya. Kau Wun Tzu mengajukan gugatan pada tahun 2015 terhadap Jiang Zemin yang meluncurkan penganiayaan terhadap Falun Gong. Pada 23 Juni 2017, Kepala Polisi Yu Jiseng dan lainnya dari kantor polisi Longgang Pianfang menggerebek rumah Kau dan menangkapnya di rumah. Ia dipenjara di tahanan kriminal atas tuduhan palsu. Ia ditahan di pusat tahanan Hulu Tao. Lebih dari 150 penduduk desa menengedatangani petisi untuk membebaskan Kau Wun Tzu. Mereka menjamin bahwa ia tidak bersalah. Kau Wun Tzu mengajukan Kau Wun Tzu mengajukan Kau Wun Tzu. Pada 25 Logi Pian dari Pianfang, Putaran dan menangkapi. Mereka menangkapi untuk membebaskan Tuhan ini? Kau Wun Tzu mengajukan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!